Intro Sebelum lanjut, like dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Intro Dalam sebuah langkah yang sangat jarang terjadi, Presiden Viva Gianni Infantino bersama dengan Konfederasi Sepak Bola Asia, AAFC, baru-baru ini menggelar rapat darurat untuk membahas hasil kontroversial laga antara Timnas Indonesia dan Bahrain, yang berlangsung pada 10 Oktober 2024. Pertandingan tersebut awalnya berakhir dengan skor imbang 2-2, namun setelah penyelidikan menyeluruh, Viva dan AFC mengeluarkan keputusan mengejutkan. Timnas Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai pemenang. Keputusan ini diambil setelah ditemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya kecurangan dalam laga tersebut. Investigasi mendalam yang dilakukan oleh Viva mengungkap bahwa wasid pertandingan, Ahmed Alkaf asal Oman, terlibat dalam tindakan tidak sportif yang merugikan Indonesia. Wasid ini menambah waktu secara berlebihan di penghujung pertandingan, memberikan kesempatan bagi Bahrain untuk mencetak gol penyeimbang di menit ke-99, meskipun waktu tambahan yang diberikan hanya 6 menit. Pada laga yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Riva Timnas Indonesia tampil impresif dan sempat unggul 2-1 berkat gol-gol dari Ragnar Orat Mangwen di menit ke-45 plus 3 dan Rafael Struik pada menit ke-74. Sebelumnya, Bahrain membuka skor melalui Mohamad Mahrun di menit ke-15, namun skuad Garuda mampu membalikan keadaan dan nyaris mengamankan kemenangan. Namun, pada saat injury time, Wasid Ahmed Alkaf membuat keputusan kontroversial dengan memperpanjang waktu hingga lebih dari 6 menit yang telah ditentukan. Pada menit 99, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan lewat gol kedua Mohamad Mahrun yang membuat suasana pertandingan memanas. Protes keras dari para pemain dan ofisial Indonesia di pinggir lapangan langsung pecah, merasa dirugikan oleh keputusan Wasid yang tidak menghentikan laga sesuai aturan waktu. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, yang terkenal vokal tentang pentingnya keadilan dalam sepak bola, segera mengecam keputusan Wasid tersebut. Ia menyebut insiden ini sebagai memalukan, dan menuntut agar AFC memperhatikan kualitas Wasid yang memimpin pertandingan, jika ingin sepak bola Asia berkembang lebih baik. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan menerima kartu merah setelah terlibat dalam protes keras terhadap Wasid. Tidak berhenti sampai di situ, penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh FIFA membongkar skandal besar di balik kontroversi tersebut. Terungkap bahwa Wasid Ahmed Alkaf ternyata menerima suap dari pihak yang terhubung dengan Bahrain, yang bertujuan untuk membantu tim tuan rumah mendapatkan keuntungan di saat-saat kritis. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan FIFA, disebutkan bahwa Ahmed Alkaf secara sengaja memperpanjang waktu pertandingan dan membuat keputusan-keputusan yang bias, menguntungkan Bahrain, dan merugikan timnas Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam konferensi pers, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir bentuk kecurangan apapun di dunia sepak bola. Ini adalah pelanggaran serius terhadap integritas sepak bola. Kami tidak hanya akan menghukum Wasid yang terlibat, tetapi juga mengambil tindakan lebih luas untuk memastikan bahwa hal seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Ujar Infantino Wasid Ahmed Alkaf kini telah dicabut semua lisensinya, dan dilarang memimpin pertandingan apapun yang berada di bawah naungan FIFA. Selain itu, semua keuntungan yang diterima oleh Wasid tersebut dari pihak Bahrain telah disita oleh FIFA. Dengan bukti-bukti yang jelas, FIFA dan AFC sepakat untuk mengubah hasil akhir pertandingan. Dalam keputusan yang dikeluarkan bersama, timnas Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 21, membatalkan gol penyeimbang Bahrain yang tercipta di luar waktu tambahan resmi. Keputusan ini menjadi angin segar bagi Indonesia, yang sebelumnya merasa sangat dirugikan oleh Wasid dalam laga tersebut. Sepak bola harus menjadi olahraga yang adil, dan hari ini kami telah memperbaiki kesalahan yang sangat merugikan Indonesia. Ujar Jani Infantino Timnas Indonesia layak mendapatkan kemenangan ini, dan kami telah melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Keputusan ini disambut hangat oleh para pemain, ofisial, dan penggemar Indonesia. Pelatih Shin Taeyong yang sebelumnya mengkritik keras keputusan Wasid, merasa bahwa keadilan akhirnya berpihak pada timnya. Ini adalah kemenangan yang pantas bagi kami. Kami bertarung dengan seluruh tenaga kami, dan meskipun ada upaya untuk merampas kemenangan kami, kebenaran akhirnya muncul. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi semua, bahwa sepak bola harus selalu tentang keadilan dan sportivitas, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Keputusan FIFA dan AFC untuk membatalkan hasil imbang dan menyatakan Indonesia sebagai pemenang, adalah langkah yang jarang terjadi dalam sepak bola internasional, namun menjadi bukti nyata dari komitmen FIFA dalam menjaga integritas olahraga ini. Publik sepak bola Indonesia yang sebelumnya marah dengan hasil imbang terse, timnas Indonesia naik ke posisi dua kelasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia, 2026 zona Asia Kelar melawan China. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Syarat pertama, timnas Indonesia wajib menang atas China dalam laga yang digelar di Stadion Qingdao, China, selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika menang, koleksi enam angka akan meroketkan skuad asuhan Shin Taeyong ke posisi dua. Faktor kedua yang harus dipenuhi adalah berharap di laga lain Jepang menang atas Australia, serta pertandingan Arab Saudi versus Bahrain berakhir imbang. Sesuai jadwal, Jepang akan menjamu Australia di match day keempat pada selasa 10 Oktober 2024 pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, skuad Samurai Biru, julukan timnas Jepang lebih dijagokan memenangkan pertandingan. Selain karena laga di kandang sendiri, Kaoru Mitoma dan kawan-kawan berada di level yang berbeda, ketimbang lima negara lain di grup C. Terbukti di tiga laga awal grup C, skuad asuhan Haji Memoriasu selalu menang. Sebut saja menghajar China 7-0, menelanjangi Bahrain 5-0, dan menang 2-0 atas tuan rumah Arab Saudi. Jika hasil ini kesampaian, Jepang kukuh di puncak klasmen dengan 12 angka, sedangkan angka Australia tertahan dengan 4 poin. Bagaimana jika laga Arab Saudi versus Bahrain yang digelar Rabu 16 Oktober 2024 pukul 1 pagi, waktu Indonesia Barat berakhir imbang? Jika imbang, koleksi poin Arab Saudi dan Bahrain sama-sama 5 angka. Masih kalah jika timnas Indonesia menang atas China, 6 poin. Kemenangan atas China otomatis juga bakal meningkatkan kepercayaan diri timnas Indonesia untuk menatap match day kelima grup C kontra Jepang. Laga dilangsungkan di Stadion Utama Glora Bung Karno, SUGBK. Pada Jumat, 15 November 2024, melawan Jepang, timnas Indonesia berpotensi mendapatkan pemain tambahan. Sosok yang dimaksud adalah Kevin Dix, pemain FC Copenhagen yang sudah tiba di Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024 sore WIB.